Pertanyaan pertama Bu ya, Assalamualaikum Bu ya, saya hamba Allah ingin bertanya tentang bagaimana hukum menukar uang yang rusak dengan uang baru karena nilai tukarnya berbeda. Misal yang rusak uang 10 ribu kemudian setelah ditukar hanya menjadi 7 ribu sampai 8 ribu saja. Jadi apakah hal semacam ini termasuk ke dalam riba Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud uang rusak itu lecak dan sebagainya. Bukan orang uang yang tidak berharga kan, uang potong tinggal sepertiga, mau ditukar ya, gak ada yang mau. Mungkin hanya uang bersih, uang bagus sama uang yang rusak tapi masih ada nilainya. Kan begitu, kalau misalnya ada uang 10 ribu kepotong separuh ditukar ya, gak ada yang mau. Mungkin potong sedikit tapi masih laku atau rusak, lecek dan sebagainya. Jadi yang dinilai bukan kertasnya tapi kan nilainya. Itu yang disamakan dengan emas dan perak, maka tukar uang tidak boleh beda nilainya. Sebab yang dianggap bukan kertasnya tapi nilainya, itu bukan jualan kertas. Kan begitu ya, nilainya disamakan dengan emas dan perak. Maka uang 100 ribu baru, uang 100 ribu lecak ditukar sama, enggak, kalau uang 100 ribu baru, maka kalau ditukar sama uang lecak. Jadi gini, uang 300 ribu baru harus pakai 400 ribu lecak. Itu loh, itu loh gak boleh. Jadi gak boleh seperti yang ditanyakan tadi, beda nilai adalah riba dan ingat takutlah kepada Allah. Cuman ini kadang tidak-tidak sadari oleh sebagian orang yang punya niat baik. Di hari Raya Idul Fitri gak mungkin kalau saya membagi duit 100 ribu, 100 ribu, uang duit saya hanya sedikit. Saya ingin 100 ribu saya tukar 5 ribuan, kan begitu. Akhirnya kita tukar 100 ribu kepada orang nuker. 100 ribu duit saya utuh ditukar sama 90 ribu, kan begitu biasanya. Itu riba. Gak bisa, itu riba. Sudah kita bahas gimana solusinya. Solusinya ya tetap saja 100 ribu, kalau Anda ingin menghargai jasanya, jasa misalnya saya punya uang 100 ribu, bagus. Gambarnya Pak Menteri ganteng-ganteng, bagus. Itu 100 ribu gambarnya kucing. Anggap saja jelek, atau yang 5 ribuan tadi. 100 ribu yang bagus sama membeli, kita ingin menuker atau membeli yang 5 ribuan, tapi jumlahnya 100 ribu. Tetap 100 ribu, 5 ribuan isinya 100 ribu satu. Saya tukar. Tapi kan dia itu yang ngumpulin 5 ribuan, terus jasanya, gampang saja setelah Anda terima begitu, ya Anda, Anda keluarkan dari duit Anda, kasih hadiah dong kalau dia. Setelah selesai transaksi. Setelah selesai transaksi, ya kita hargai umumnya berapa kalau ngasih tenaga? Hargai 10 ribu, 10 ribu selesai. Jadi 100 ribu saya seterahkan, 100 ribu saya terima. Dek, sini dek. Karena kamu sudah capek, bawa ke sini, saya kasih 10 ribu. Setelah selesai transaksi, enggak riba begitu. Bukan langsung dipotong, 92 ribu. Ada caranya, selesai. Ya, seperti itu. Jadi, hati-hati urusan haram, urusan riba. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Wa'allaha alam bisawab. Terima kasih.